Mengirim SMS ke nomor yang tertera di layar ini dengan format parkir, spasi nomor kendaraan. Kemudian setelah Anda mengirim SMS, nanti Anda mendapatkan balasan seperti berikut. Balasan yang Anda dapatkan, nanti ini Anda menunjukkan nomor rekening, di mana Anda harus mentransfer denda yang harus Anda bayar. Lalu setelah mendapatkan nomor rekening, Anda bisa langsung membayar denda parkir tersebut. Di mana Anda bisa membayarnya? Di ATM-ATM berikut ini, pemirsa. Ada di ATM bersama atau prima, kemudian Anda juga bisa langsung ke teller bank DKI. Jumlah yang Anda bayarkan tergantung berapa lama mobil Anda sudah di-direct, masuk kami sudah di-sita. Nah, cara bayar parkir denda ini bisa setelah Anda membayar, nanti Anda mendapatkan bukti transfer. Dan bukti transfer tersebut, nanti Anda harus serahkan ke kantor di Shub di gedung 3, lantai 2, jalan Taman Jati Baru, Jakarta Pusat. Nanti setelah Anda memberikan bukti transfer tersebut, Anda akan mendapatkan sebuah surat yang menyatakan Anda sudah diperbolehkan mengambil kendaraan Anda kembali di tempat-tempat yang merupakan pool penampungan sementaranya. Nah, setelah Anda mendapatkan surat tersebut, pemirsa Anda bisa menuju ke pool parkir di mana mobil Anda berada. Saat ini sudah ada tiga lokasi yang dijadikan pool penampungan sementara. Jadi Anda harus memastikan di mana mobil Anda diparkir oleh di Sub DKI Jakarta. Ya, pemirsa, Indonesia terkini masih akan kembali sesaat lagi dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.